Sudah terlihat? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bahan lunak elastis. Nah, untuk bahan lunak elastis sendiri, kami ada tiga orang. Yang pertama ada saya sendiri, Diski Safarida Huronisa. Kemudian ada Salma Azahra dan juga Sri Rahayu. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Salma Azahra. Kepada Saudari Salma, dipersilakan. Terima kasih, Kiki. Boleh didedein nggak? Boleh sebentar. Langsung aja ya, jadi kita disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bahan lunak elastis. Dimana di dalamnya ada larutan dan gel polymer, kemudian fiskositas dan elastisitas. Lalu konstantil elastik dan mekanika kontinum untuk bahan elastis. Next. Next, Kiki. Sebentar, ini share screennya di laptop masih belum bisa berubah. Belum kelihatan ya? Maksudnya selain empat. Belum. Nah, udah. Ini udah ya? Udah. Seperti yang kita tahu ya, bahwa bahan lunak elastis ini udah nggak asing lagi bagi kita dan ada di kediriban sehari-hari yang disebut sebagai karet dan gel. Karet dan gel ini terdiri dari polimer jaringan. Karet ini biasanya tidak mengandung solfen dan gel ini mengandung solfen. Solfen itu adalah cempuran hemogen zat gitu. Nah, karakteristik penting dari bahan-bahan ini adalah bahwa mereka memiliki bentuk yang jelas dan kekal. Mereka ini berubah bentuk ketika ada gaya eksternal yang diterapkan. Tetapi akan menutupi bentuk hasilnya ketika gaya ini dibilangkan. Gaya ini berbeda dengan keadaan cair. Kalau misalnya cair itu tidak memiliki bentuknya sendiri dan dapat berubah bentuk tanpa gaya eksternal apapun gitu. Nah, bahan yang memiliki bentuknya sendiri itu adalah bahan elastis. Logam dan kaca juga termasuk bahan elastis yang keras dan khas. Sedangkan karet dan gel ini adalah bahan elastis yang lembut gitu. Meskipun diklasifikasikan dalam bahan elastis, karet dan gel ini memiliki sifat unik yang cukup berbeda dari logam dan kaca. Jadi, mereka ini dapat berubah bentuk hingga puluhan atau restrikan persen tanpa putus dari bentuk awalnya. Elastis logam dan kaca ini berasal dari fakta bahwa atom-atom dalam materialnya itu terperangkap dalam keadaan energi lokal minimum dan menahan perubahan apapun dari keadaan tersebut. Jadi, karet dan gel ini berbeda dari bahan-bahan ini karena atomnya itu bergerak dengan kuat dan sangat mirip dengan keadaan fluida yaitu lelehan polimer dan larutan polimer. Kemudian, karet dan gel ini juga dibuat dengan memasukkan ikatan silang dalam keadaan fluida polimernya. Jadi, fraksi ikatan silang ini biasanya itu sangat kecil dan sebagian besar mati yang itu tetap dalam keadaan yang sama seperti fluidanya. Boleh di next? Lagi, So? Oh, yaudah. Nah, ini kita masuk ke dalam larutan dan gel polimer. Ini adalah perbedaan serupa bahan polimer dalam keadaan fluida dan dalam keadaan elastis. Jadi, gambar-gambar ini itu menunjukkan perbergedingan skematis antara keadaan fluida yaitu larutan dan keadaan elastis gel polimernya. Dalam larutan polimer, molekul seperti rantai panjang itu dia akan terjerat satu sama lain. Oleh karena itu, larutan polimer adalah bahan yang kental. Nah, itu adalah bahan yang menahan aliran tetapi dapat mengalir. Terus, larutan polimer yang ada dalam wadah itu, dia itu dapat dituangkan di atas meja jika diberi waktu yang cukup gitu. Tapi, kalau misalnya dalam gel polimer, polimer yang secara kimiawi itu terikat silang, dia membentuk jaringan dan akan membentuk jaringan yang molekul ini itu besar-besar gitu. Nah, bahan seperti itu tuh dia tidak bisa mengalir, jadi tidak bisa dituangkan juga. Jadi, wadahnya itu kalau misalnya diletakkan terbalik, dia cuma akan jatuh saja, tidak akan menyebar di atas mejanya gitu. Nah, CRN ini tuh tidak memiliki bentuk yang terdefinisi dengan baik dan dapat berubah bentuk tanpa batas. Tapi di sisi lain, bahan elastis juga memiliki bentuknya sendiri dan dapat dideformasi secara reversible sampai batas tertentu. Kalau misalnya, misalkannya saat kita membuat agar-agar, untuk membuat agar-agarnya itu kita akan melarutkan gelatin, yaitu polimer alamin di dalam air panas. Kemudian didinginkan di lemari es. Nah, pada lemari es itu polimer membentuk jaringan dan pemadatan. Kalau misalnya waktu pendinginan di lemari esnya itu tidak mencukupi, maka cairannya itu akan kental. Tapi seilain berjalanannya waktu, fiskositasnya itu juga akan meningkat dan akhirnya kita bisa mendapatkan gel gitu. Boleh di next? Yang fiskositas dan elastisitas. Bentar, saya belum berubah di sini. Udah belum berubah. Maaf ya, Pak. Sebentar, belum berubah terlalu. Iya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Nah untuk fiskositas dan elastisitas ini ada gambar A dan B dan C nah gambar A ini dia adalah pengaturan eksperimental untuk menguji sifat mekanik suatu material jadi sampelnya itu nantinya di tempatkan di antara dua pelat paralel dan perpindahan original pelat atasnya itu diukur dengan gaya konstan F yang diterapkan di pelat atas pada waktu T sama dengan 0 dan dihapus dengan waktunya di T sama dengan E T 0 gitu untuk operasi ini dia akan memberikan gaya konstan F yang diterapkan di pelat atas pada waktu antara 0 dan T seperti itu kemudian jika materialnya itu fluida maka pelat atasnya itu akan terus bergerak selama gaya diberikan dan tetap bergeser dari posisi semula ketika gaya di setel 0 kalau misalnya bahannya elastis maka pelat atasnya itu bergerak ke posisi kesetimbangan mekanisnya dan akan kembali ke posisi semula ketika gaya di setel 0 kalau untuk gambar B ini dia adalah grafik respon bahan seperti padatan dan yang C ini adalah tanggapan dari bahan seperti cairannya untuk menganalisis untuk menganalisisnya kita mendefinisikan dua kuantitas tegangan geser sigma dan tegangan geser gamma dimana tegangan geser adalah sigma ini adalah gaya geser yang bekerja persatuan luas permukaan sampel sigma ini diberikan oleh sigma sama dengan F per S dimana S ini adalah luas permukaan atas material dan gamma ini diberikan oleh gamma sama dengan D per H dimana H ini adalah jarak antar pelat jadi kalau misalnya bahannya itu akan seragam berarti hubungan antara sigma dan gamma ini tidak tergantung pada ukuran sampel kalau bahannya merupakan bahan elastis Bapak mohon maaf gak usah minta maaf nyantai aja lanjutkan tunggu aja dulu tunggu aja dulu iya namanya juga sinyal selamat menikmati 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 Maaf Bapak, tadi sempat hilang jaringannya Enggak dilanjut sama Terima kasih Ki Jadi tadi baru sampai itu ya Jadi kalau misalnya bahannya itu Merupakan bahan yang elastis Yang ideal Berarti tegangan gesernya itu akan sebanding dengan regangan geser Yang dapat ditulis sebagai Sigma-nya itu sama dengan G di kali gamma Di mana G-nya itu adalah sebuah material konstan Yang disebut modulus geser Untuk regangan gesernya itu bisa dilihat di grafik yang B Yang garisnya putus-putus itu Kalau misalnya bahannya itu cairan yang kental Atau fluida newtonian Maka tegangan gesernya itu akan sebanding dengan turunan waktu regangan geser Yaitu sigma sama dengan eta di kali gamma dot Di mana gamma dot ini Dia memiliki waktu relaksasi yang lebih lama Dan menunjukkan perilaku transien yang kompleks Sebelum mencapai kondisi stabilnya gitu Kemudian Ketergantungan bahan juga Ketergantungan bahan yang kompleks itu Pada waktu dia dikenal sebagai fiskoelastisitas Di mana konstanel elastiknya diperoleh dengan berbagai deformasi Yaitu bulk modulus Kemudian semodulus dan yang modulus atau elongational modulus Next Sekarang masuk di konstanta elastik Jadi kalau misalnya deformasi bahan elastik kecil itu Hubungan antara tegangan dan regangannya itu akan linear Dan sifat mekanik bahan sepenuhnya dicirikan oleh konstanta elastik Untuk isotropik Untuk bahan yang isotropik atau isotropik bahan Itu ada dua konstanta elastik Ini adalah modulus geser dan modulus massal Pada perubahan volume yang kecil Atau delta P itu Dia akan sebanding dengan rasio delta V per V Yang disebut regangan volume Yang bisa ditulis sebagai Delta P sama dengan min K delta V per V Nah konstanta kanya ini disebut modulus massal Harus disertai tanda minus Untuk membuat kanya itu nantinya positif gitu Kemudian Pertimbangan bahwa Bahan rektangular itu Direntangkan secara seragam Sepanjang arah min Z Seperti gambar yang di atas tadi Sebenarnya yang C itu Nah disitu ada lambda Lambdanya itu menjadi rasional elongational Yaitu lambda sebanding dengan L aksen Z per LZ Dimana L aksen Z dan LZ itu Adalah bahan Adalah panjang bahan Dari arah min Z nya sebelum dan sesudah deformasi Nah ketegangan elongational epsilon ini Didefinisikan oleh epsilon sebanding lambda min 1 Gaya yang bekerja persatuan luas di permukaan atas Disebut tegangan elongational Dan rasio antara tegangan elongational sigma dan tegangan L aksen epsilon itu disebut modulus young E Ya ini sigma sebandingan E epsilon Modulus young ini dinyatakan dalam K dan G sebagai E sama dengan 9KG per 3K plus G Kemudian jika bahannya ini memanjang dalam arah min Z Lalu dia itu menyusut di arah min X dan min Y Maka ketegangan di arah min X nya itu ditentukan oleh epsilon X Sama dengan L aksen X per LX min 1 Dan rasio epsilon X per X nya itu Didefinisikan menjadi rasio position V Ya ini V sama dengan epsilon X per epsilon Dimana V nya itu diungkapkan dengan istilah K dan G Sebagai V sama dengan 3K per min 2G Dan E per 2 dikali 3K plus G Next key Lalu kita masuk ke mekanika kontinum untuk bahan elastis Nah bahan elastis ini berubah bentuk di bawah kekuatan eksternalnya Selama sistem berada pada kesetimbangan Perilaku mekanik material dicirikan oleh fungsi yang disebut deformasi energi bebas Ini ada deformasi ortogonal, deformasi seragam, dan deformasi umum Disini yang pertama ada deformasi ortogonal Contoh sederhana deformasi adalah deformasi ortogonal Yang ditunjukkan pada gambar di samping Dimana material kubik ini diregangkan oleh faktor lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 Sebajang 3 arah ortogonalnya Nah deformasinya itu bergeser di titik yang terletak di Rx, Ry, dan Rz Ini adalah deformasi ortogonal Yang materialnya itu diregangkan atau dikompresi sepanjang 3 arah ortogonal Seperti itu Misal kalau Fnya itu lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 Ini adalah rapatan energi bebas deformasi untuk deformasi ortogonal Nah untuk sederhananya F lambda 1, lambda 2, lambda 3 itu menjadi F lambda I Pada bahan isotropik Jadi F lambda I ini adalah satu-satunya kuantitas Yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang material Yang dihitung pada deformasi material Di bawah kekuatan eksternalnya gitu Next Di sini ada deformasi seragam Nah deformasi seragam ini Deformasi bahan elastis yang dijelaskan dengan pemetaan R Terhadap R dikali R Di mana R dan R ini adalah Posisi suatu titik material atau titik bergelak dengan material Sebelum dan sesudah deformasi Jadi jika R adalah transformasi linear dari R R nya itu akan ditulis R aksen sama dengan E dikali R gitu Di mana dia bisa diubah dalam notasi R aksen alpha sama dengan E alpha beta R beta Di mana notasi ini menggunakan notasi endstand Bahwa penjumlahannya itu diambil untuk indeks yang muncul dua kali dalam suatu istilah Seperti itu Kemudian tensor E dalam tensor E dalam persamaan ini D itu adalah tensor gradient deformasi pada E alpha beta yang ditulis sebagai E alpha beta Sama dengan DR aksen alpha per DR beta gitu Energi bebas F E nya itu untuk deformasi E dapat dinyatakan dalam bentuk F lambda I nya Jadi karena bahannya itu berubah bentuk secara seragam Jadi bolanya itu dipetakkan ke ellipsoid seperti yang ada di gambar sebelah kiri itu Kemudian kalau misalnya lambda I nya itu I nya itu adalah 1, 2, 3 Yang menjadi nilai-nilai elemen diagonal dari tensor L Maka hal ini dapat ditampilkan dalam lambda 2 Dimana I nya ini adalah nilai agent dari tensor simetris Ini L kuadrat sama dengan Ki pangkat T dikali B dikali Ki Dan Ki dikali L kuadrat dikali Ki pangkat T sama dengan B sama dengan E dikali E pangkat T Juga memenuhi identitas seperti yang ada di sini Itu lambda 1 kuadrat ditambah lambda 2 kuadrat ditambah lambda 3 kuadrat sama dengan E kuadrat alpha beta sama dengan B alpha alpha Oleh karena itu Fe nya ini diperoleh dari F lambda I nya Next Ki Nah ini ada deformasi umum yang terakhir Jadi energi bebas deformasi untuk deformasi umum ini dapat dihitung dari Fe Deformasi ini pemetaannya dari R ke R nya itu tidak linier gitu Nah deformasi ini Deformasi tensor gradient ini pada titik R ini itu diberikan oleh E alpha beta Oleh karena itu total energi bebas deformasinya Deformasinya ini Diberikan oleh F total sama dengan integral DRF dikali E dikali R Jadi keadaan kesetimbangan material ini diberikan dengan meminimalkan F total di bawah kondisi batas yang tepat Jadi keadaan kesetimbangannya juga dapat diperoleh dengan mempertimbangkan gaya kesetimbangan materinya Pendekatan ini itu akan lebih umum karena dapat memperhitungkan tegangan fiskosnya Fiskositasnya yang tidak dapat diturunkan dari energi bebas Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Baik apa suara di sekitar dengar Kedengaran Ki Oke Nah untuk di Ketakatan elastisitas rantai polimer itu Ada tiga topik yang akan dibahas Yang pertama itu ada Model rantai sambungan bebas Kemudian distribusi ekulibium dari vektor ujung ke ujung Dan juga elastisitas rantai polimer Next Nah Untuk model rantai sambungan bebas Nah di pembahasan ini itu akan membahas tentang elastisitas dari sudut pandang molekuler Untuk elastisitas karet dan gel ini Dia itu berasal dari elastisitas polimer molekul Dimana polimer ini merupakan molekul fleksibel dan mudah diregangkan dengan gaya enelma Nah dapat dilihat dari gambar Nah gambar ini itu menunjukkan molekul polimer diwakili oleh segmen N dengan panjang konstanta B Nah dan jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada ujung rantainya Distribusi R-nya itu akan bersifat isotropik Nah sehingga rata-ratanya itu atau R-nya itu akan sama dengan 0 Nah kemudian untuk R rata-ratanya R rata-rata kuadratnya itu kita misalkan BN-nya itu dengan N 1, 2, dan sampai N Nah ini itu merupakan faktor ujung ke ujung dari segmen N Nah sehingga kita dapat menuliskan untuk rata-rata atau R-nya itu ditulis sebagai R sama dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai N BN Next Nah untuk R kuadratnya itu dengan BN yang sudah disebutkan tadi Dioperasikan secara matematis Nah akan didapat R kuadrat sama dengan sigma dari N 1 sampai N BN kuadrat sama dengan N B kuadrat Nah untuk grafik di sebelah sini itu adalah Grafik yang menunjukkan hubungan antara jarak ujung ke ujung dari rantai polimer dan juga gayanya Nah ini itu dibutuhkan untuk memperpanjang rantai Kemudian untuk distribusi ekwilibium dari faktor ujung ke ujung Nah pertama itu kita mempertimbangkan distribusi statistiknya itu dalam keadaan bebas Nah dengan menyatakan bahwa R-nya ini adalah sebagai jumlah variable bebas Dan distribusinya itu diberikan oleh distribusi keusian Nah sehingga untuk teorema batas pusatnya itu Untuk N yang lebih kecil dari 1 dapat kita tulis sebagai PX sama dengan 1 per 2 V N sigma kuadrat Pangkat setengah eksponensial Min X min N X bar kuadrat per 2 N sigma kuadrat Nah dimana X bar-nya itu adalah X dan sigma kuadratnya itu adalah X min X bar kuadrat Dan B N X kuadratnya itu adalah B N Y kuadrat Sama dengan B kuadrat N X sama dengan B kuadrat per 3 Nah sehingga setelah didapatkan secara matematis itu Akan diperoleh persamaan yang paling bawah Yang PR sama dengan 3 per 2 V N B kuadrat per 3 kuadrat eksponensial N 3 R min 2 N B kuadrat Next yuk Nah selanjutnya untuk elastisitas rantai polimer Nah pada bahasan elastisitas rantai polimer ini akan dibahas tentang Elastisitas rantai yang bersendi bebas Nah dimisalkan vektor ujung ke ujungnya itu ditetapkan Ditetapkan pada posisi UR Nah dimana polisi UR ini menjadi energi bebas dari rantai Sebentar Kemudian Dimisalkan pada UR ini gaya rata-ratanya itu diperlukan untuk memperbaiki posisi Ujung ke ujungnya sebagai pengikut Nah kita misalkan jika vektor ujung ke ujungnya itu Dari R ke RDR itu didapat adalah FDR Nah ini itu perubahannya sama dengan UR karena DU nya itu adalah F kali DR Nah atau bisa dituliskan seperti persamaan yang ini Yang F sama dengan DO UR per DO R Dimana UR nya itu adalah 3 KBT per 2 N B kuadrat Nah kita turunkan yang UR nya itu terhadap R Sehingga didapat persamaan yang F yang ini Yang F sama dengan 3 KBT per N B kuadrat R Nah dimana persamaan yang 3 KBT per N B kuadrat ini Ini itu menunjukkan hubungan antara vektor ujung ke ujung Dan gaya yang diperhatikan dan molekul polimernya itu dianggap sebagai Pegas molekul yang dimiliki konstanta pegas Dimana nilai konstanta pegasnya itu ditunjukkan dengan persamaan K sama dengan 3 KBT per N B kuadrat Nah dimana kenaikan nilai N pada konstanta ini Menyebabkan konstantanya akan berkurang Nah hal ini itu yang menyebabkan polimer ini menjadi bahan yang lembut Nah kemudian menurut persamaan yang F yang tadi yang sudah disebutkan Yang F sama dengan 3 KBT per N B kuadrat R itu Vektor ujung ke ujung dapat meningkat dengan meningkatnya F Nah ini itu tidak betul untuk rantai bebas Karena nilai maksimal R dari rantai bebas itu adalah N B Nah dari persamaan yang F tadi itu hanya berlaku untuk situasi Maksimalnya itu untuk R per N B atau F B per KBT Nah untuk hubungan itu Untuk hubungan antara F dan R nya itu dapat dihitung Nah untuk energi potensialnya itu U F B N sama dengan Sebentar Sama dengan Min F sigma N B N Nah untuk probabilitasnya itu Yang persamaan yang P B N Sama dengan P N 1 N eksponen beta F N B N Nah untuk distribusi Untuk distribusi B N nya itu Tidak tergantung satu sama lain Dimana untuk Ki nya itu adalah 1 per KBT Nah sehingga untuk nilai rata-rata B N nya itu Dapat ditulis sebagai persamaan yang di bawah ini Yang paling bawah yang B N Next Nah Nah subscribe B ini itu Dilampakkan dengan B Nah B ini Melekat pada integral dimana Integral ini dilakukan secara analitif Nah dari sini itu Didapat persamaan Yang B N sama dengan B F per F Cos H Ksi Min 1 per Ksi Dimana Ksi nya itu adalah F B Per K R T Kemudian dilakukan penyelesaian secara matematis Didapatkanlah Persamaan F sama dengan K B T per B Satu per satu Min R N B Nah dimana Ini itu menunjukkan Bahwa gaya Divergent nya sebagai R nya itu Mendekati panjang masing umum N B Next Selanjutnya untuk teori Untuk Elastisitas karet Pembahasannya ada tiga juga Yang pertama itu Energi bebas dari karet yang mengalami deformasi Kemudian hubungan tegangan-regangan Untuk deformasi tipikal Dan juga Inflansi balon Nah Untuk energi bebas dari karet yang mengalami deformasi ini Bahasannya itu akan membahas Perihal Elastisitas jaringan Polimer Nah dimana Jaringan Elastisitas jaringan Polimer ini adalah Yang dibahas adalah karet Nah Seperti ditunjukkan pada gambar Nah gambar ini itu menunjukkan jaringan Polimer Yang terdapat pada karet Dimana Jaringan polimer pada karet ini Terdiri dari tautan silang Dan juga rantai polimer Nah untuk tautan silang ini Ditunjukkan dengan lingkaran-lingkaran yang hitam Dan rantai polimer ini yang garis Yang menghubungkan antara Titik-titik hitam itu Nah kemudian Di antara Rantai polimer dan juga tautan silang Itu ada juga yang disebut dengan Sub-rantai Nah Dimana sub-rantai ini terdiri dari segmen N Dan faktor ujung ke ujung Dengan energi bebasnya itu adalah 3 KBT per 2 NB kuadrat R Er kuadrat Nah dari sana itu Kita mendapat Dapat mengetahui Energi bebas Jaringan polimernya Nah Dimana energi bebas jaringan polimernya ini adalah F0 NC Integral DR Dari Integral Sampai Sampai Hingga DN P0 RN 3 KBT Per 2 NB kuadrat R kuadrat Nah Dimana nilai NC nya itu adalah Jumlah Sub-rantai Dalam satuan volume Kemudian Untuk Y0 RN nya itu Adalah probabilitas Sub-rantai yang terdiri dari segmen N Kemudian Untuk Probabilitas P RN Itu bergantung Pada bagaimana Polimer ini saling berhubungan Nah Selanjutnya itu kita Asumsikan Distribusi vektor ujung ke ujung Dari sub-rantai ini Dalam Keadaan refleksi sama Dengan rantai bebas Pada keadaan Keserimbangan Nah Jika rantai Itu terdiri dari Segmen N Maka distribusinya itu Dapat ditunjukkan dengan P0 RN Sama dengan 3 Per 2 P NB Kuadrat Pangkat 3 Pangkat 3 Per 2 X Min 3 R Per 2 NB Kuadrat DN B0 nya itu Adalah Sama dengan 1 Kemudian Jaringan polimernya itu Dianggap Dideformasi Dideformasi seragam Dan setiap titik material Berpindah Dari R Ke R Ini itu Adalah Sama dengan E Kali R Nah Ketika Jaringannya Dideformasikan itu Diasumsikan bahwa Vektor ujung ke ujung Dari seberantai itu Berubah Seperti titik material Maka Untuk energi Bebas Deformasinya itu Ditunjukkan Dengan persamaan Persamaan yang F Lambda I Sama dengan Setengah N NC K Eh NC KBT Sigma I Lambda Kuadrat Min 3 Nah Dimana Untuk persamaan Itu Menjelaskan Eh Material Yang disebut Dengan Neo Huken Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Hubungan Tegangan Tegangan Untuk Deformasi Tipikal Nah Yang pertama Itu Ada Deformasi Geser Pada Deformasi Geser Ini Mempelajari Tentang Respon Mekanik Karet Untuk Tipikal Deformasi Nah Seperti yang Sudah Dijelaskan Oleh Salma Ada Gambar Yang Seperti Di Atas Ini Nah Ini Deformasi Titik Material Dari Titik X Y Z Nah Kemudian Dipindahkan Dengan X X Aksen Itu Menjadi X Plus Gamma Y Kemudian Y Aksennya Itu Adalah Y Dan Z Itu Adalah Z Nah Kemudian Dari Sana Itu Kita Operasikan Secara Matematis Sehingga Didapatlah Nilai G Nilai G N Rho N A V K B T Per M X Sama Dengan Rho R G T Per M X Di mana Nilainya Itu Sama Seperti Kag Sama Dengan N K B T Sama Dengan Rho RGT per M kemudian untuk nilai N di sana itu adalah jumlah kerapatan molekul dalam gas, kemudian nilai M itu adalah berat molekul adalah berat molekul-molekul pada materialnya untuk modulus geser karetnya ini sama dengan modulus curah gas yang memiliki kerapatan nomor masa yang sama seperti pada subrantai, nah ini itu yang menggambarkan atau yang menyebabkan tekstur karet itu lembut kemudian pada kasus gas itu untuk modulus curahnya itu kecil karena kerapatannya itu kecil sedangkan untuk kasus karet modulus gesernya yang kecil karena nilai MX-nya besar untuk polimer itu selama ia mempertahankan jaringan strukturnya MX-nya itu bisa dibuat besar dengan cara mengurangi kerapatan pada tautan silangnya nah selanjutnya itu untuk bentar nah selanjutnya ini seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Salma gambarnya itu ini itu menunjukkan gradient deformasi tensornya itu dengan nilai F lambda sama dengan setengah NC KBT lambda kuadrat plus 2 lambda min 3 sama dengan 1 per 2G lambda kuadrat plus 2 per lambda min 3 nah ini itu kita mempertimbangkan sampel kubik dari suatu karet yang direntangkan ke arah lambda di arah Z misalkan itu sigma lambdanya itu menjadi tegangan untuk deformasi nah kemudian ketika luas permukaannya itu berubah menjadi 1 per 1 per lambda maka gaya total yang bekerja pada permukaan sampel yang tadi kita regangkan itu adalah pada sigma lambda per lambda kemudian usaha yang diberikan itu akan menjadi D lambda dimana D lambda itu adalah sigma lambda per lambda dikali D lambda dimana pada persamaan ini didapat perubahan energi bebasnya itu dapat kita tuliskan sigma lambda do F per do lambda sama dengan sigma sama dengan g dikalikan lambda kuadrat dikurangi 1 per lambda dimana didapat sigma sama dengan 3 g epsilon nah untuk model rantai yang disambungkan bebas nilai maksimum dari jarak ujung ke ujung rantainya itu adalah NB kemudian selanjutnya itu adalah kita mengambil contoh kita menganalisis bahan non-linear dari deformasi karet dengan mempertimbangkan inflasi balon nah dari gambar ini itu balon diasumsikan adalah selaput tipis yang disusun sebagai suatu cangkang yang kuat kemudian balon dibuat mengembang dan membuat tekanan pada balon itu lebih besar daripada tekanan yang diluarnya sebesar delta P kemudian radius delta P itu dihitung kemudian jika jari-jarinya itu diubah oleh faktor lambda sama dengan R kuadrat per R kemudian membrannya itu diregangkan oleh faktor lambda ke arah ortogonal dan dikonversi dengan faktor R sama dengan 2 akan didapat deformasi energi bebas persatuan volumenya itu seperti persamaan persamaan yang ini itu R delta P per GH sama dengan 2 dikalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda next nah dari persamaan disana itu kita didapat kurva kurva yang menunjukkan persamaan yang R delta P GH H ini ditunjukkan oleh kurva yang ke-1 dimana persamaan tadi itu delta P itu membuka delta P C 71 per 6 atau 1,8 delta P nya itu lebih kecil daripada delta PC maka tidak akan ada penyelesaiannya jika tekanannya lebih tinggi daripada delta PC maka balon itu akan mengembang tanpa batas dan akhirnya itu balon akan pecah nah pada kasus karet asli itu hal tersebut itu tidak akan terjadi karena untuk perpanjangan rantainya itu terbatas nah untuk kurva 2 dan 3 ini adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara lambda dan delta P kemudian untuk topik yang selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ayu kepada Ayu dipersilahkan oke selanjutnya mungkin ada materi tentang gel polimer yang terdiri dari energi bebas deformasi ekwilibrium pembengkakan transmisi volume dan perubahan volume dengan kompresi yang pertama itu ada energi bebas deformasi seperti yang diketahui bahwasannya gel polimer ini dikatakan sebagai campuran dari jaringan polimer dan pelarut misalnya ada gel yang bersifat elastis seperti karet gel ini dapat berubah volumenya dengan mengeluarkan larut misalkan saat kondisi gel kering ditempatkan dalam pelarut maka disitu gel akan membengkak dengan menyerap pelarut dari lingkungannya fenomena ini bisa dikatakan sebagai proses pembengkakan begitu juga dengan sebaliknya pada saat gel ditempatkan di udara pelarut menguap dan gel akan menyusut volume perubahan gel ini bisa disebabkan oleh gaya luar salah satunya gambar di samping merupakan suatu keadaan di mana gambar A itu keadaan sebelum di deformasi yaitu reference state dan yang kedua itu keadaan setelah di deformasi pada gambar 3.8 yang di samping itu gambar A dimisalkan gel direndam dalam pelarut murni bervolume VS0 dan direntangkan sepanjang tiga arah ortogonal oleh faktor lambda 1 lambda 2 dan lambda 3 seperti gambar di gambar B sehingga total volume sistemnya adalah VG0 ditambah VS0 di mana kerapatan energi bebas deformasinya itu diartikan sebagai selisih antara energi bebas antar keduanya kemudian nah selanjutnya energi yang dibutuhkan untuk mencapur polimer dan pelarutnya itu dituliskan dengan persamaan FG dalam kurung lambda I sama dengan FLA lambda I ditambah Fmix lambda I dan FLA lambda I sama dengan G0 per 2 lambda 1 kuadrat ditambah lambda 2 kuadrat ditambah lambda 2 per 3 dikurangi 3 dimana G0 adalah modulus geser gel dalam keadaan kemudian jika fraksi volume polimer dalam keadaan tersebut adalah V0 maka volume pecahannya menjadi V sama dengan V0 per lambda 1 lambda 2 lambda 3 kondisi ini bisa dikatakan ketika fraksi volumenya berubah dari V0 menjadi V larutan polimer dari konsentrasi V0 dengan volume VG0 dicampur dengan volume pelarut morni dan menjadi larutan berkonsentrasi V dan volumenya berubah menjadi lambda 1 lambda 2 lambda 3 VG0 kemudian volume perubahan energi bebasnya dapat dituliskan sebagai persamaan seperti ini selanjutnya equilibrium pemengkakan dari keadaan kesetimbangan gel yang ditunjukkan pada gambar sebelumnya menyatakan jika ada tidak ada gaya yang bekerja pada gel gel akan mengembang secara isotropis jadi dapat mengatur nilai lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda dimana lambdanya ini dapat diekspresikan dengan V dan V0 sebanyak lambda dibagi V0 per V oleh karena itu persamaannya diberikan seperti gambar disini nah dimana ruas kirinya itu ruas kiri persamaannya mewakili gaya yang menggerakkan polimer untuk mengembang dan bercampur dengan pelarutnya sementara ruas kanannya itu mewakili gaya pemulihan elastis dari jaringan polimer yang menolak ekspansi nah kemudian gambar di samping menunjukkan pada gambar A yaitu solusi grafis dari persamaan 3.75 dimana X1 lebih kecil daripada X2 lebih kecil daripada X3 dan gambar B itu solusi dari persamaan 3.75 untuk V diplot terhadap X dalam hal ini kesetimbangan volume berubah terus-menerus sebagai fungsi dari X dan yang gambar C merupakan grafik serupa yang ditunjukkan pada gambar C dan D untuk situasi tersebut bahwa V solusi itu mewakili memiliki maksimum lokal dan minimum kesetimbangan volume gel berubah secara tidak kontinu pada nilai X tertentu dimana parameter X di sisi kanannya itu adalah fungsi dari suhu oleh karena itu akan ada perubahan volume gel saat X berubah pada gambar sebelumnya di gambar A itu diilustrasikan sebagai solusi grafis dari persamaan 3.75 sedangkan pada gambar yang B menunjukkan solusi V sebagai dari fungsi X dimana saat X meningkat seiring dengan afinitas antara polimer dan perarutnya berkurang konsentrasi polimer V meningkat dan gelnya pun akan menyusut dalam hal ini V sol dapat didekati oleh persamaan ini kemudian yang transmisi volume transmisi volume ini adalah fenomena yang mirip dengan gas transisi cairan dari cairan sederhana volume cairannya itu berubah terputus-putus pada saat suhu didih namun demikian terdapat perbedaan esensial antara kedua fenomena tersebut berasal berasal dari fakta bahwasannya transisi gas cair biasa ini adalah suatu fenomena yang mengambil tempatan dalam cairan sedangkan transisi volume gel adalah fenomena terjadinya di bahan elastis perbedaan ini dapat dilihat dari keadaan transien yang terjadi selama transisi fase dimana ketika suatu material berubah dari fase cair ke fase gas disana ada keadaan antara dimana dua fase hidup berdampingan seperti halnya dalam kasus fluida yang dimaksud biaya ini adalah energi antarmuka atau energi yang sebanding dengan luas antarmuka dimana jika biayanya sangat kecil dibandingkan dengan energi bebas masal dan begitu juga dengan sebaliknya dalam kasus gel biasanya koeksistensinya itu koeksistensinya adalah elastis dari energi suatu material kemudian nah jadi sejak gel suatu kontinuum dimana fase tersebut tidak dapat hidup berdampingan untuk menjaga bentuknya dalam keadaan bebas paksa biaya ini adalah energi elastis dari deformasi dan sebanding dengan volume dari suatu material karena itu biayanya koeksistensi tidak dapat diabaikan dalam kasus bahan elastis meskipun misalkan meskipun masal energi gelnya bengkak sama dengan gel yang menyusut pada tingkat tertentu suhu transisi fase tidak dapat berlangsung pada suhu ini karena untuk transisi tersebut diperlukan adanya biaya energi yang cukup besar akibatnya suhu akan berubah menjadi fase menyusut fase bengkak berbeda dengan suhu saat bengkak fase berubah menjadi fase menyusut oleh karena itu transisi volume dia menunjukkan histeris yang sangat kuat kemudian kemudian ada volume perubahan volume dengan kompresi misalkan ada suatu perambat yang ditempatkan di atas gel kubik yang direndam dalam pelarut pada saat waktu t sama dengan 0 ini menginduksi kompresi secara vertikal dengan peregangan ke arah horizontal untuk gelnya sendiri misalkan lambda z dan lambda x adalah rasio 63 elongational dalam arah vertikal dan arah horizontal perhatikan bahwa lambda z yang ini dan lambda x itu menunjukkan adanya perpanjangan relatif terhadap keadaan equilibrium yang bengkak oleh karena itu perpanjangan horizontal gel pada waktu t sama dengan 0 diberikan oleh persamaan lambda x 0 sama dengan 1 per akar lambda z dengan berjalannya waktu pelarut itu akan meresap melalui gel dan akan keluar dari gel dengan demikian volume gel akan berkurang misalkan V1 itu adalah volume polimer fraksi pada kestimbangan sebelum bobotnya ditempatkan jika kita meregangkan gel ini dengan faktor lambda z di sini dan lambda x di arah vertikal dan horizontal masing-masing rasio elongational dan deformasi dengan keadaan keadaan V0 per V1 1 per 3 lambda z dan V0 per V1 1 per 3 lambda x oleh karena itu untuk energi bebas gel volume diberikan oleh persamaan yang ini sehingga didapatkan untuk G0 sama dengan V1 per V0 pangkat 1 per 3 1 per lambda z sama dengan V sol V oleh karena itu volume kestimbangan dari jambat kurang ketika dikompresi sepanjang arah tertentu iya alhamdulillah alamin materi yang disampaikan oleh kelompok 3 dicukupkan sekian iya terima kasih atas kelompok 3 sebenarnya sih ada beberapa pertanyaan tapi karena Bapak lagi di forum di forum jadi Bapak nggak bisa komentar banyak nanti mungkin ditanyakan di grup VA aja oke baik Pak kita tutup perkulian kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih teman-teman masih banyak Bapak terima kasih banyak Bapak stop rekamannya terima kasih terima kasih selamat menikmati